Hai netizen kalian baru bikin channel YouTube tapi nggak tahu caranya bikin intro atau udah bikin intro tapi masih kerasa kurang keren dan kalian nggak punya PC atau laptop editing buat bikinnya tenang-tenang hari ini saya mau share gimana caranya bikin intro seperti ini nah gimana lumayan kan dan semua intro tadi saya bikinnya cuma pakai HP aja loh ya cara nih tonton terus sampai rampung ya dan ojolali like dan subscribe dulu ya biar makin semangat bikin video-video lainnya Oke first thing first buka Playstore kalian lalu search aplikasi yang namanya pixel flow aplikasi ini gratis dan enggak gede banget ukurannya kalau udah selesai install langsung masuk aja ya ke aplikasinya nanti kalian bisa lihat di sini halaman depannya ada beberapa contoh template yang bisa kalian pilih dan edit sebagian templatenya ada yang berbayar atau premium tapi kalian bisa pilih yang free lumayan banyak kok di sini kalaupun kalian ingin menikmati semua template-nya kalian bisa berlangganan yang versi pro atau premiumnya untuk harganya di sini tertulis Rp14.000 untuk satu template video Rp50.000 untuk langganan selama 3 bulan dan Rp150.000 untuk satu tahun di sini kalian akan mendapatkan 200 lebih template tanpa watermark dan bisa di save dalam format full HD serta gak ada iklan di aplikasinya asik kan lanjut sekarang kita coba bikin yang free ya dan nanti saya ajarin gimana hilangin watermarknya juga misalkan ini yang saya pilih temanya gaming karena tema ini biasanya banyak yang lagi pake dan saya pilih yang ini nanti akan keluar previewnya langsung jadi kalau kalian mau pilih lainnya bisa dicek dulu previewnya seperti apa kalau udah search dengan pilihan kalian langsung mencet aja use dan download dulu file-nya tunggu sebentar sampai selesai lalu di bagian editing ini kalian akan ditunjukkan beberapa bagian untuk edit foreground bagian depannya dan background atau bagian belakangnya kalian juga bisa masukkan audio atau soundtracknya sendiri dan pastiin juga nggak kena copyright ya atau hak cipta di bagian atas di sini ada bagian untuk play reviewnya dan terakhir untuk export file-nya oke langsung aja ya pertama kita bisa ganti namanya di sini tulis nama channel atau nama kalian di sini kemudian bawahnya ini ada slogan atau tagline yang bisa diganti juga dan pilih warnanya sesuai selera kalian tinggal pilih aja tanda panah di lingkaran ini lalu dibawahnya juga ada pilihan untuk menghenti posisi dan ukurannya nah ini nanti yang sangat menentukan ketika terakhir kita akan menghilangkan watermarknya ini sebisa mungkin posisikan animasi logo intro kalian agak jauh dari watermark dan perlu diingat nanti rasio format videonya yaitu 16 banding 9 jadi mungkin nanti yang terpakai ukurannya segini setelah selesai bagian foregroundnya kita ganti ke bagian belakang atau backgroundnya sekarang di sini ada pilihan untuk menghenti animasi backgroundnya kalian bisa gelapin dikit kalau suka dan kalau kalian punya animasi bikinan kalian sendiri sekarang ada fitur untuk memasukkannya kalian bisa pilih from internal storage ini atau kalian bisa download lagi dari library nya pixel flow di sini mantap bukan banyak juga lo koleksi gratisannya kalian bisa cek sendiri di sini saya sih belum cek semuanya banyak banget ini kalau harus di download semua lanjut setelah kalian udah serb dengan pilihan kalian coba pencet tombol play nya dan apakah udah final kalau udah oke semua sekarang saatnya kalian masukkan audio atau soundtracknya kedalam intro kalian bisa cari lagu atau audio yang mungkin cocok dengan intro kalian sendiri tapi perlu kalian ingat ya jangan pakai audio atau lagu yang ada copyright atau hak ciptanya by the way kalau masih bingung gimana caranya saya kasih rekomendasi kalian bisa cek ke webnya audio library di YouTube atau ke channelnya NCS atau no copyright songs dan masih banyak audio-audio yang free atau tanpa oke untuk link link rekomendasi yang saya sebutkan tadi kalian bisa cek di deskripsi langsung ya oke kalau udah ketemu lagu atau audionya kalian tinggal pilih aja nih jaring internal storage lalu ketik nama lagu atau audionya kemudian ketika udah keluar kalian tinggal sesuaikan audionya ada di detik keberapa atau menit keberapa tinggal slide-slide aja dan kalian bisa pasin sendiri last but not least tinggal play dulu intro kalian dan coba dengerin audionya apakah pas dengan animasinya atau masih kurang pas kalau semua udah oke tinggal pilih export disini dan kalian bisa pilih resolusinya kalau saran saya sih pilih yang 1080 atau full HD sekalian karena akan lebih detail dan besar ukurannya walaupun rendernya agak lumayan lama tapi worth it banget kok oke sekarang kalian udah punya intro kalian sendiri kan tapi sayangnya masih ada watermarknya dari pixel flow nah sekarang gimana cara hilanginya kita lanjut ke playstore lalu kalian search yang namanya ini adalah aplikasi editing video yang biasanya saya gunakan untuk keperluan ringan sosmed dan lain-lain karena fiturnya yang lumayan simple tapi lengkap mungkin sebagian dari kalian juga udah ada yang pakai aplikasi ini kan fungsinya memang nggak sedetail dan sekomplet handmaster ya yang memang ditunjukkan untuk editor-editor berkelas yang pro yang penting aplikasi ini get the job done nah selesai install insert buka aja langsung dan kalau kalian tertarik untuk jurnya versi pro disini juga ada daftar harga dan free trial nya selama seminggu disini selain bisa edit video kalian juga bisa edit foto dan bikin bikin kolase seperti di aplikasi fotograde oke langsung aja pilih video intro tadi yang kalian buat dan disini kalian bisa lihat juga ada berbagai macam tools untuk editingnya yang kita butuhkan disini cuma yang crop ini aja ya lalu pilih yang rasio 16 banding 9 untuk format video YouTube nah it's done gampang kan kalau kalian bikinnya untuk Instagram Facebook atau story kalian juga bisa atur disini pilih kanvas dan disini ada ada berbagai macam pilihan format dan rasio kalian udah bisa bikin intro kalian sendiri tanpa bantuan desainer atau juga motion desainer dan gratis lagi asik kan oke netizen sekian dulu tutorialnya hari ini kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan dan lain-lain tulis aja ya di kolom komentar oh ya klik like jika kalian suka video ini dan jangan lupa pencet subscribe dan nyalain loncengnya kalau perlu sampai jumpa di video-video selanjutnya